Al-Fatihah 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 Ini artinya adalah Menahan Ini secara bahasa Al-Habesu Al-Kafu Artinya Adalah Menahan Secara istilah Disebutkan oleh para ulama Artinya Seseorang menahan dirinya atau jiwanya Dari merasa gelisah Dan juga Menahan dirinya atau lisannya dari Mengeluh Demikian pula menahan dirinya atau anggota badannya dari Menolak takdir Allah dengan perbuatan-perbuatan yang Menggambarkan dirinya tidak Menerima takdir Allah SWT Ya Jadi Itu adalah Arti sabar Ya Secara bahasa artinya adalah Menahan Ya Dan secara istilah Artinya adalah Seseorang itu Menahan diri Dari ucapan Atau penperbuatan Yang mengarah kepada Ya Ketidakredoan atas takdir Allah SWT Jadi itu adalah Pengertian sabar Secara bahasa dan secara istilah Maka kita akan membacakan Ya dalil yang dibawakan oleh penulis Ya untuk menjelaskan tema kita pada Kesempatan kali ini Yang pertama Firman Allah SWT Ada dalam surah At-Tagabun Ayat ke-11 Allah SWT berfirman Wama yu'mim billah Yahdi qalbah Ya barang siapa yang beriman kepada Allah Allah akan Tunjuki hatinya Disebutkan oleh Al-Qamah Ya seorang Senior daripada Tabi'in Maksud daripada ayat Yang barusan kita baca itu adalah Orang yang beriman kepada Allah Akan diberikan Petunjuk kepadanya Ya ditafsirkan oleh seorang Tabi'in tadi adalah Yaitu seorang laki-laki Yang tertimpa Musibah Ya kemudian dia Mengetahui bahwasannya Musibah tersebut Datangnya dari Allah Kemudian dia pun Ridha Ya Dan dia pasrah Akan Akan takdir Allah SWT Ya itulah orang yang Yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Langsung kita ambil beberapa faidah Daripada ayat Dan asar yang barusan kita bacakan Yang pertama Ya keutamaan Bersabar daripada takdir Allah SWT Ya Seperti musibah yang menimpa seseorang Ya meninggalnya keluarga Ya ataupun terkena Penyakit Ya ataupun ya mendapat musibah Seperti misalnya kehilangan suatu barang Dan lain sebagainya Ya diperintahkan kita untuk bersabar Ya atas musibah yang didapatkan Dan itu Ya memiliki keutamaan yang Yang besar Kemudian yang berikutnya Annal a'mal min musammal iman Ya Bahwasannya Amal perbuatan itu Termasuk juga Keimanan Ya amalan yang dilakukan seseorang itu Disebut juga Ya atau dikategorikan juga Di dalam keimanan Ya Insya Allah akan kita Sambung pembahasan ini Setelah jeda berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ya amma ba'du Kaum muslimin rahimakumullah Jami'an Kembali lagi kita Melanjutkan pembahasan kita Di dalam sebuah tema Yaitu Bersabar ya Atas takdir Allah Termasuk ya Daripada keimanan Kaum muslimin rahimani Warahimakumullah Jami'an telah kita bacakan tadi Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat At-Talabun Ya yang Mengabarkan kepada kita Bahwasannya orang-orang yang Beriman kepada Allah Ya Akan Allah berikan Petunjuk kepadanya Ya Ditafsirkan oleh seorang tabi'in Bahwasannya Yang dimaksudkan Di ayat yang diatas itu Adalah seorang yang Terkena musibah Kemudian dia Mengetahui bahwasannya Musibah itu Datang dari Allah Kemudian dia pun Ya rida Dan dia pasrah Maka orang yang demikian itulah Akan mendapatkan Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita akan Membacakan faedah Yang berikutnya Daripada ayat yang telah Kita bacakan tadi Anasabara sababun lihidayatilqalb Bahwasannya sabar Atau kesabaran itu Salah satu sebab Dia Datangnya hidayah Seseorang Ketika ditimpa musibah Dia tidak mengeluh Tapi justru dia bersabar Dan dia meyakini itu Semua dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika itu Ya Allah akan berikan hidayah Kepada orang tersebut Ya Kemudian yang berikutnya Annal hidayah min thawab Bahwasannya hidayah Yang didapatkan oleh seseorang Itu sebenarnya adalah Balasan dari Seseorang yang bersabar Ya Orang yang bersabar Dia akan mendapatkan Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan dia petunjuk Sehingga dia pun bisa membedakan Mana yang benar Mana yang salah Sehingga dia pun bisa berjalan Ya di atas jalan yang benar Karena apa? Karena kesabaran yang ada pada dirinya Kau muslimin Rahimani wa rahimakumullah Jami'an Kita akan kembali membacakan Ya Hadis dari nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Yang disebutkan di dalam sahih muslim Kata nabi sallallahu alaihi wa sallam Ada dua sifat Yang ada pada manusia Yang bisa menyebabkan kekufuran Ya Yang pertama itu adalah Mencela nasab garis keturunan Dan yang kedua itu adalah Meratapi al-mayyid Meratapi orang yang sudah Sudah meninggal Ya jadi amalan ini Disebutkan oleh para ulama Bisa menyebabkan kekufuran Ya Dan digolongkan oleh para ulama Kekufuran ini maksud adalah Kufur asgor ya Kufur kecil Kau muslimin Rahimani wa rahimakumullah Jami'an Tentunya di dalam hadis ini Ada Peringatan bagi kita Kau muslimin dan muslimah Akan larangan dari menolak Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana disebut di dalam hadis ini Yaitu meratap Ketika ada orang yang meninggal Kemudian seseorang itu Ya Menangis-nangis Meraung-raung Meratapi yang sudah meninggal Ini adalah salah satu bentuk Dia tidak Ridho terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang ridho Yang menerima keputusan Allah Dia akan Menjaga dirinya dari Meratap Dari Meraung-raung Marah-marah dan seterusnya Karena dia yakin Musibah yang dia Rasakan Yang dia Lalu itu adalah Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Di dalam hadis ini Ada peringatan Akan larangan dari Menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang Menimpa oleh Seseorang Kita langsung mengambil Faidah hadis Yang telah kita bacakan Yang pertama Larangan dari Meratapi Mayat Meratapi orang yang sudah meninggal Itu tidak boleh Ada pun nangis Bersedih biasa Itu adalah hal yang Biasa Yang Tabiat manusia Ketika Ditinggalkan oleh orang yang dicintai Itu Bersedih Menangis Itu biasa Namun yang terlarang itu adalah Yang sampai dia meratap Menangis-nangis Meraung-raung Memukul-mukul badan Mengoyak baju Dan yang semisal dengan itu Itu yang dilarang Kemudian yang berikutnya Wajibnya Kesabaran itu Jadi sabar ini merupakan Satu sikap yang dituntut Bagi kita semua Kita harus bersabar Sebagaimana yang telah kita sebutkan Di depan tadi Minimal seseorang itu Bersabar di dalam Tiga keadaan Yang pertama Dia bersabar Untuk menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Perintah Allah semuanya itu Bisa dilakukan Oleh orang-orang yang bersabar Menjalankan sholat lima waktu Berpuasa Ramadan Berhaji dan seterusnya Itu butuh kesabaran Kalau tidak sabar Orang tidak akan bisa Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Seseorang bersabar Ketika dia menjauh kemaksiatan Demikian pula Seseorang bersabar Ketika dia mendapatkan Musibah Atau hal-hal yang dia tidak sukai Kemudian yang berikutnya Anna minal kufri Ma'la yangkul anil millah Bahasannya Ketika disebutkan Di dalam Nas Al-Quran Ataupun di dalam Hadis Tentang kekufuran Itu tidak selamanya Mengeluarkan Seseorang itu Dari agama Karena ada disana Kufur Asgur Kufur kecil Yang Nantinya Tidak mengeluarkan Seseorang dari agama Artinya Ketika Terlihat disana Ada nas Yang menyebutkan Kekufuran Tidak langsung Seseorang itu Memponis pelakunya Telah keluar Dari Islam Kecuali setelah Dipelajari Telah terpenuhi Syarat-syaratnya Dan seterusnya Kemudian yang berikutnya Tahrimut ta'ni fil ansab Watanakus iha Dilarangnya Mencelah Nasab Garis keturunan Ya suku Dan semisal Dengan itu Tidak boleh Tidak boleh Dicelah Ya insyaallah Kita lanjutkan Pembahasan ini Setelah jeda Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillahi Amma ba'du Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita sambung Pembahasan kita Di dalam sebuah tema Yaitu Bersabar Atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk ke dalam Keimanan Kembali kita akan Membacakan dalil Yang dibawakan oleh Penulis Kali ini kita akan Membacakan Athar Dari Ibn Mas'ud Radiallahu an Merhu Laisa minna Mandarabal khudud Wasyaqqal juyub Wada'a bidakwa Al jahiliyah Disebutkan bahwasanya Rasulullah S.A.W. Pernah bersabda Bukan dari Golongan kita Orang-orang Yang Memukul-mukul Pipi Demikian pula Mengoyak-ngoyak Baju Dan dia juga Berseru Dengan seruan jahiliyah Maksudnya Terkala Seseorang Ditimpa musibah Ya Ditimpa suatu Bencana Ditimpa suatu Kemalangan Kemudian dia pun Memukul-mukul Badannya Memukul Pipinya Demikian pun Mengoyak-ngoyak Pakaiannya Ya Ataupun dia Menyebutkan Kata-kata Bahwasannya Dia itu Telah dizolimi Oleh Allah Misalnya Dan yang semisal Dengan itu Ini merupakan Perbuatan-perbuatan Yang kata Rasulullah S.A.W. Bukan dari Golongan kita Kita akan Bacakan Makna umum Daripada Hadis yang telah kita Bacakan tadi Bahasanya Rasul S.A.W. Mengancam Orang-orang Yang melakukan Perbuatan-perbuatan Yang telah kita sebutkan tadi Karena perbuatan-perbuatan tersebut Mengandung Atau terkandung Di dalamnya Ketidakriduan Atas takdir Allah S.W.T Dan ketidakadanya Atau ketidakadaan Kesabaran Seseorang Ya Dan demikian pula Perbuatan-perbuatan tersebut Bisa membahayakan Terhadap dirinya sendiri Demikian pula Bisa membuang Buang hartanya sendiri Seperti merabik-rabik baju Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Tentunya Perbuatan-perbuatan tadi itu Mengandung Atau terkandung Di dalamnya Sikap Yang menunjukkan Akan ketidakpercayaan Akan takdir Allah S.W.T Ada pun Seorang muslim Seharusnya Ketika mendapatkan Takdir Allah S.W.T Yang Pahit baginya Ya Dia menyandarkan Bahwasannya itu Telah ditakdirkan oleh Allah S.W.T Telah dituliskan oleh Allah S.W.T Dan harus Menimpa dirinya Ya Dengan keyakinan Seperti itu Dia tidak akan Mengalami Beban yang sangat berat Ya Karena dia tahu Ini semua adalah Pilihan Allah Ini adalah Takdir Allah Yang telah Allah Tuliskan jauh-jauh hari Dengan keyakinan Demikian Seseorang akan Tidak mengalami Beban yang berat Di dalam Jiwanya Ya Kemudian Dia pun Mengucapkan Kalimat-kalimat Istirja Sungguhnya kita ini Milik Allah Dan kita akan Kembali kepada Allah S.W.T Ya Ini adalah Perkara-perkara Yang disyariatkan Ya Bukan seperti Perkara-perkara Jahiliyah Dimana mereka Menepuk-nepuk pipi Ya Meraung-raung Ya Mengatakan Bahwasannya ini adalah Ya Kezoliman dari Allah Allah tidak Sayang kepada dirinya Ya Dan seterusnya yang semisal Dengan itu Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Faidah daripada Ashar yang Barusan kita bacakan Yang pertama adalah Tahrimut tasakhut Min qadarillahi Bil qawli Awil fi'li Wa annahum Minil kabair Dilarangnya Ya Murka Atas takdir Allah S.W.T Baik dengan Perbuatan Ataupun dengan Ucapan Dan bahwasannya Murka Ataupun marah Terhadap Takdir Allah Itu termasuk Dosa-dosa yang besar Ya Tidak boleh seseorang Murka atas Pilihan Allah Atas takdir Allah S.W.T Tidak terima dengan Pilihan Allah Itu tidak boleh Ya Terlarang di dalam Agama kita Ya Kemudian yang berikutnya Ujubu mukhalafatil jahiliyah Wajibnya kita Menyelisihi Orang-orang jahiliyah Ataupun amalan-amalan jahiliyah Ya Li anna mukhalafatahum Min maqasidis syari'al hakim Atau al hakim Karena Menyelisihi Ya Perbuatan jahiliyah itu Termasuk ke dalam Maksud daripada syariat ini Ya Kita diperintahkan untuk Menyelisihi mereka Orang-orang jahiliyah Perbuatan-perbuatan mereka Tradisi-tradisi Yang mereka lakukan Itu Seharusnya diselisihi Ya Harus ditinggalkan Tidak boleh diikuti Ya Karena kita telah Berada di dalam Syariat Islam yang mulia Syariat Islam yang sempurna Yang dibawakan oleh Nabi kita S.A.W. Cukup bagi kita Ya Syariat Yang telah diajarkan Kepada kita ini Ada pun ajaran-ajaran Amalan-amalan jahiliyah Yang tersebar Di masyarakat Ya Walaupun yang melakukan itu Adalah mayoritas manusia Apabila itu adalah Amalan Jahiliyah Yang Dilarang di dalam syarat kita Maka wajib bagi kita Untuk meninggalkannya Intinya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Seseorang Ya Diwajibkan untuk Bersabar Ya terhadap Takdir yang dia Timpa Di muka bumi ini Ya Dan Kesabaran Yang Dia terima itu Atau yang dia Lakukan itu Akan berbuah Pahala Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Kesabaran Yang dia Lakukan itu Adalah bukti Keimanannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga kita menjadi Orang-orang yang Bersabar Ya Di dalam menjalankan Ya Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Bersabar dalam Menjauhi Kemaksiatan Demikian pula Kita bersabar Di dalam Menerima takdir Yang Allah Takdirkan kepada kita Demikian yang bisa Kita sampaikan Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya